PEMBICARA 1 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 Itu efektif kalau masih ada air, tapi kalau tidak ada air ya nggak ada juga gunanya. Jadi itu kan tanggul itu adalah menghempang air supaya jangan turun ke sungai, ke tempat yang lebih rendah. Tapi kalau airnya tidak ada, artinya gambutnya tetap kering. Seberapa akseleratif Kementerian Lingkungan Hidup ketika memang plan A tidak bekerja, harusnya cari plan B untuk akhirnya tidak terjadi lagi kebakaran lahan seperti sekarang. Cepat nggak sih geraknya menurut Anda? Kalau ngobrol sama orang-orang Kementerian, ada beberapa teknologi mungkin mereka, kebetulan kemarin dialog juga di salah satu televisi, mereka sekarang menemukan teknologi yang langsung menyemprot air ke dalam sumber kebakaran. Tetapi permasalahannya nanti lagi airnya didapat dari mana. Memang dibuat sumur-sumur ya untuk menampung. Tapi pertanyaannya apakah juga air di sumur ini cukup untuk menyelesaikan kebakaran yang telah melebar. Sementara gambut itu karena sudah dibuat tanggul-tanggul itu sangat gampang kering. Untuk pengadaan air dan lain sebagainya sejauh ini belum ada solusi yang bisa dilakukan ya? Kebakaran-kebakaran yang kemarin seperti di Kalimantan Barat. Keluhannya itu kan adalah jauhnya untuk mendapatkan air. Dan ini masih diupayakan seperti itu ya? Kalau mungkin. Oke, baik. Bicara soal apa yang kemudian juga dilakukan. Solusi-solusi untuk memecahkan permasalahan kebakaran lahan dan juga hutan di Indonesia. Menteri Siti Nubaya kemarin juga menyampaikan bahwa sebetulnya memang ada Satgas khusus yang menangani itu. Tapi tidak bisa berjalan maksimal. Belakangan jarang turun ke lapangan. Tidak kemudian akhirnya melakukan pengawasan. Karena masalah anggaran. Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini bisa menjadi satu alasan yang bisa diterima? Di beberapa, saya tidak bilang ini juga berlaku di kebakaran hutan. Tapi di beberapa bencana alam dan misalnya seperti banjir, itu biasanya anggaran yang selalu alasan. Itu tidak bisa maksimal bekerja ya. Logikanya sih, kalau anggaran masalahnya, itu memang orang tidak bisa bekerja. Tetapi wahi tidak di situ, bidangnya tidak di situ. Tapi Anda kemudian melihat ini menjadi salah satu kendala ya? Kalau anggaran, sebenarnya yang bisa disingkapikan. Misalnya banyak juga yang ada bantuan-bantuan. Bisa diakali lah ya, artinya mungkin ada siasar-siasar dari banyak perusahaan yang mungkin bisa dimanfaatkan. Pertanyaannya, jika kemudian anggarnya ditambah, apakah bisa betul-betul bekerja efektif atau tidak? Ya, itu tergantung mereka. Seharusnya sih mereka bisa, kalau anggaran bertambah, ya kinerja juga pasti lebih meningkat. Karena peralatan pasti lebih bagus, kemudian biaya-biaya makin ada. Seharusnya, seharusnya. Saya ingin mendapatkan point of view dari Walhi. Sebetulnya dilihat dari kinerja lah ya, kementerian ini untuk menangani masalah kebakaran lahan. Ada di posisi berapa? Dari 1 sampai 10 kita ada di mana sih? Di angka berapa? Kalau kebijakannya menterinya sih, responnya cepat ya. Kita harus akui juga menterinya respon cepat. Respon cepat, efektif atau tidak, itu yang sebetulnya diperlukan oleh masyarakat. Efektif apa tidak, itu juga. Ada di posisi berapa kita? Ya, mungkin 5 ke 4 gitu ya, 5 lah, setengah. Artinya Presiden Jokowi kemarin juga menyampaikan bahwa kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memuaskan, ya betul-betul objektif gitu ya. Tapi Bapak Presiden juga mengatakan bahwa jangan ada halangan untuk investasi. Kementerian Lingkungan Hidup juga akhirnya bingung harus ngapain dalam mengeluarkan kebijakan. Karena satu sisi diberikan target pemerintah agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan juga secara umum bagi Indonesia menyumbangkan devisa terkait dengan investasi. Di sisi lain juga diberikan target supaya dapat merawat hutan dan juga lingkungan gitu ya. Iya, karena salah satu akar dari permasalahannya lingkungan adalah kan izin ya. Izin itu artinya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Di Indonesia kan izin yang agak-agak jadi masalah. Banyak dimainkan? Ya, banyak dimainkan. Itu masih terjadi ya? Menurut point of view dari Wali sendiri? Masih. Masih terjadi. Masih ada amdal yang tidak sesuai prosedur gitu. Masih banyak amdal yang bisa ditawar? Iya mungkin masih banyak. Ya, buktinya sebenarnya kita melihat di akhirnya kenapa misalnya ini kebakaran. Harusnya kan izin yang dulu itu mengetahui bahwa ini adalah gambut. Gambut nggak bisa, kedalaman 3 meter nggak bisa diberikan izin gitu. Tapi diberikan izin. Ini ada apa? Semua juga pejabat tahu kalau gambut itu terbakar. Semua orang kebutuhanan kurasa tahu kalau gambut itu sangat mudah terbakar ketika dikeringkan akan menjadi masalah. Oke, jadi kalau memang ini kemudian masih terjadi, kalau Menteri Siti sampaikan bahwa tidak bisa bekerja maksimal, kalau saya melihatnya ini kayaknya nggak kerja sama sekali gitu ya. Artinya permasalahan terkait dengan tawar-menawar amdal, law enforcement disitu kayaknya kok nggak kelihatan gitu. Iya, Budi kalau misalnya penegakan hukum maksudnya kan. Kalau penegakan hukum sebenarnya juga kita bisa lihat kalau KLHK beberapa menggugat perusahaan yang membakar gitu ya. Tetapi itu mereka seperti kelelahan jadinya. Karena masalahnya bukan cuma satu perusahaan. Banyak. Tapi tidak boleh kelelahan. Karena memang ini adalah permasalahan yang sebetulnya memang harus dicarikan solusinya. Dan salah satunya itu untuk memberikan dampak jera di perusahaan yang memang nakal ini gitu ya. Iya, akhirnya kita seperti mau membandingkan kinerja KPK dulu dengan lembaga-lembaga atau kementerian yang lain gitu. Yang menurut kita dulu nggak mungkin dilakukan oleh KPK, mungkin gitu. Di KLHK misalnya, nggak mungkin misalnya memadamkan api dulu ya. Kenapa di 2016 misalnya ada penurunan gitu. Jadi ada, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kadang-kadang, kadang-kadang ya kalau kita lihat ini masih ada budaya yang dulu saling lempar tangan. Itu urusannya, urusannya misalnya ATR gitu. Karena itu di tanah, di tanah mineral gitu ya. Itu urusannya planologi. Di dalam KLHK sendiri mau seperti itu. Itu urusannya planologi. Itu urusannya si ini, urusannya si ini. Oke. Masih ada kesimpang siuran siapa yang harus tanggung jawab, siapa yang akhirnya harus, apa namanya, ya bertanggung jawab lah ya dalam hal, apa namanya, pengelolaan lahan-lahan tadi seperti Anda sampaikan. Karena memang banyak kementerian yang terlibat. Oke, kita akan lanjutkan. Usai jadah berikut, kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon yang ada di LRK Canda. Sekarang kami akan segera kembali.